Intro Hai para guru milenial, kembali lagi bersama kami di Amway Channel Kali ini kita akan membahas tentang analisis kalender Analisis kalender ini bertujuan untuk menentukan berapa jam yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu bab materi pelajaran Sehingga materi yang akan kita sampaikan terjadwal dengan baik Langkah-langkahnya, yang pertama menghitung minggu dalam satu semester Prinsipnya, dihitung satu minggu jika jumlah hari minimal 4 Jika kurang dari 4, maka tidak dihitung satu minggu Langkah kedua, menghitung minggu tidak efektif dalam satu semester Prinsipnya, dihitung minggu tidak efektif jika kegiatan sekolah minimal 4 hari Jika kegiatan sekolah kurang dari 4 hari, maka dihitung minggu efektif Langkah ketiga, menghitung minggu efektif dalam satu semester Caranya gampang, tinggal Sobat Amwe mengurangi jumlah minggu dalam satu semester Dengan jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester Selanjutnya, kita akan menghitung jam efektif dalam satu semester Caranya, jumlah jam pelajaran dalam satu minggu dikali dengan jumlah minggu efektif dalam satu semester Langkah yang terakhir, kita akan menentukan penggunaan jam efektif Penggunaannya, yang pertama, jam untuk tatap muka Yang kedua, jam untuk ulangan harian Baik, kita akan langsung ke contoh Inilah kalender yang akan kita analisis Ini kalender semester gancil ya, karena mulai dari bulan Juli sampai Desember Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah minggu dalam satu semester Kita mulai dari bulan Juli Satu, dua, tiga, empat, lima Jumlahnya lima Selanjutnya, bulan Agustus jumlah minggunya empat Kenapa? Karena yang jumlah harinya tiga tidak dihitung satu minggu September, satu, dua, tiga, empat Jumlahnya empat Selanjutnya, sama ya Yang penting, sobat tamu tetap ingat prinsipnya Setelah kita hitung semuanya Kita harus jumlahkan keseluruhan Jadi, jumlahnya 26 minggu Selanjutnya, kita akan menghitung minggu tidak efektif Kita mulai dari bulan Juli, satu, dua Di bulan Juli jumlahnya dua Selanjutnya, kita ke bulan Agustus Tidak ada kegiatan Selanjutnya, di bulan September ada satu Di sana ada UTS Selanjutnya, kita ke bulan Oktober Tidak ada kegiatan juga Selanjutnya, di bulan November juga tidak ada Di bulan Desember ada satu, dua, tiga Jadinya, di bulan Desember, minggu tidak efektifnya ada tiga Selanjutnya, kita jumlahkan keseluruhannya Jumlahnya enam Supaya sobat amui lebih mudah Silahkan buat tabel seperti ini pada mikro seput Selanjutnya, tentukan mata pelajaran dan kelasnya Kenapa kita harus menentukannya? Karena jam untuk mata pelajaran setiap kelas itu berbeda-beda dalam satu minggu Contohnya, seperti mata pelajaran biologi pada SMA Yang kelas 10 itu, dalam satu minggu jamnya cuma tiga jam Sedangkan kelas 11 memiliki empat jam pelajaran dalam satu minggu Begitu juga di tingkat sekolah manapun Baik SD maupun SMP Bapak Ibu, kalau mau analisis kalender Harus tahu dulu mata pelajaran yang dipegang Jamnya dalam satu minggu itu jumlahnya berapa jam Karena ini penting untuk menentukan berapa jam yang kita miliki dalam satu semester Supaya kita mudah membagi jamnya nanti untuk menghabiskan setiap bab mata pelajaran yang dipegang Sesuai dengan tujuan analisis kalender yang sudah dijelaskan pada awal video ini Nah, tadi kan kita sudah menganalisis jumlah minggu dalam satu semesternya Dimana Juli jumlahnya 5, Agustus 4, September 4, Oktober 5, November, dan Desember jumlahnya 4 Selanjutnya, minggu tidak efektif juga sudah kita analisis tadi Dimana Juli ada dua minggu tidak efektif karena ada libur semester Agustus tidak ada kegiatan, jadi semua minggunya efektif September ada satu Oktober, November tidak ada Desember, minggu tidak efektifnya ada tiga Selanjutnya, kita akan menghitung minggu efektif Caranya, jumlah minggu dalam satu semester tadi jumlahnya 26 Dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif Jumlahnya 6 Sama dengan 20 Jadi, minggu efektif dalam satu semester itu 20 minggu Lalu, kita menghitung jumlah jam efektif dalam satu semester Caranya, jumlah jam dalam satu minggu dikali jumlah minggu efektif Karena yang kita gunakan ini kelas 10 Pada mata pelajaran biologi Jadi, jamnya dalam satu minggu ada tiga jam Maka, kita akan kalikan 3 dikali 20 sama dengan 60 Selanjutnya, untuk 60 jam pelajaran tadi kita akan bagi dua Pertama, untuk jam tatap muka ada 46 jam Dan yang kedua, jam untuk ulangan hariannya dapat 14 jam Kenapa 14 jam? Karena jumlah kompetisi dasar untuk kelas 10 biologi jumlahnya 7 Sehingga di sini kita ambil dua jam untuk setiap KD-nya Saran, jika nanti Bapak Ibu ingin membagi jam tatap muka dan ulangan harian Biar lebih mudah, tentukan jam untuk ulangan hariannya dulu Terus, sisanya itu adalah jam tatap mukanya Terima kasih telah menonton!